Intro Halo sebet semua, selamat datang kembali di Paijo Gaming Apa kabar kalian semua? Doa gue selalu sama Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dan dijauhkan dari segala macam penyakit Serta virus-virus ya, amin Oke, melanjutkan sehari kendaraan Kendaraan sport atau sports car di dalam game GTA San Andreas, setelah kemarin part 1 Gue upload, dan kalau kalian mau nonton part 1 Kalian bisa cek di deskripsi linknya Dan video ini merupakan video part kedua Dari seri kendaraan sport Atau sports car yang ada di GTA San Andreas Dan masih sama, kendaraan sport yang gue bahas dalam video ini Itu berdasarkan pemilihan gue Secara objektif, real atas pendapat gue sendiri Supaya jadi, kalau misalnya Semua ada kendaraan sport yang dikatakan GTA Vendom itu segitu Dan menurut gue itu tidak sport Jadi gue hanya memasukkan Dan gue memilih kendaraan yang menurut gue aja Dan harus sesuai dengan kriteria gue Dan selera gue juga gitu ya, maka dari itu disebut Konten yang subjektif gitu ya Dan sebelum masuk ke kendaraan yang pertama Dalam part kedua ini, bagi kalian yang menonton video ini Jangan lupa untuk like-nya dulu Dan kalau kalian baru nonton Paijo Gaming Baru melihat channel Paijo Gaming Terus suka dengan konten GTA San Andreas Di Paijo Gaming Kalian bisa langsung klik tombol subscribe aja Dan hidupkan lonceng notifikasinya Biar kalian dapat notifikasi Dan bisa ikut premiere bareng gue gitu ya Dan bagi kalian yang punya Instagram Bisa langsung follow Instagram gue Di at Paijo Gaming Kalau mau DM, mau nanya sesuatu Bisa langsung di Instagram aja gitu ya Kalau udah semua Kita langsung masuk aja Ke videonya ini ya Oke, kendaraan pertama yang gue bahas Di dalam part dua ini adalah mobil Invernus Apakah ada yang menunggu mobil Invernus ini? Oke, Invernus merupakan sebuah mobil sport Dengan desain yang sangat aerodinamis Dan memiliki dua pintu Serta bisa diisi dengan dua penumpang juga Dan pada bagian belakang mobil ini juga merupakan Salah satu bentuk atau suatu bentuk yang khas Dari kendaraan yang pasti para petrolhead Atau pecinta otomotif itu tau ya Ini tuh bagian belakang ini tuh Basisnya dari mobil apa di dunia nyatanya ya Dan gue tidak akan membahasnya disini Karena itu beda konten ya Nah, kemudian mobil Invernus ini Memiliki drivetrain Atau penggeraknya itu AWD Atau all wheel drive Yang berarti keempat roda Atau ban dari mobil ini Itu merupakan roda penggerak utama Yang membuat mobil ini melaju ya gitu ya Dan kemudian mobil ini juga bisa kalian Modifikasi di Transvender Walaupun spare part yang dijual di Transvender itu Sedikit Karena memang dasarnya mobil ini udah ganteng Jadi kalau kalian modi Pasti akan tetap keren gitu ya Dan tetap makin ganteng gitu ya Serta menurut GTA Vendem pun Mobil ini adalah mobil sports car yang paling kencang ya Dan gue setuju juga Karena memang Invernus ini kencang banget gitu ya Nah, untuk lokasinya Kalau kalian baca di GTA Vendem Keliatannya mah banyak ya Kalau kalian baca Padahal mah setelah kita Setelah gue datangi Hasilnya tuh nihil ya Dan jujur Memang gue agak kesulitan Atau agak susah untuk mencari mobil Invernus ini Namun sekali lagi Sepengalaman gue Ketika gue bermain GTA San Andreas Gue pernah menemukan mobil Invernus ini Di daerah Paradiso Itu di kota San Vero Kadang ada yang terparkir Dan juga ada kadang yang dikendari oleh NPC Biasanya itu dibutuhkan ketika Untuk ekspor dan impor ya Jadi Kalian bisa cari di daerah Paradiso Di sekitaran Paradiso San Vero Itu dia untuk Invernus Oke kendaraan selanjutnya Kendaraan kedua Yaitu adalah mobil yang bernama Super GT Mobil Super GT itu merupakan sebuah sports car 2 pintu lagi Karena memang mobil sport itu biasanya 2 pintu ya Dan bisa disi 2 penumpang juga Serta secara langsung Mobil dari Super GT atau mobil Super GT ini Sudah memiliki spoiler pada bagian belakang Dan dalam game GTA San Andreas Mobil Super GT itu memiliki 2 varian Atau 2 versi Yang pertama itu ada yang atap terbuka Dan atapnya tertutup Serta mobil Super GT ini memiliki Drive Train RWD Atau Rear Wheel Drive Yang berarti mobil ini memiliki roda penggerak Pada bagian belakangnya aja Yang untuk melajuin mobil ini Jadi yang gerak itu cuma ban belakang Ban depannya diem Nah mobil ini juga Bisa kalian modifikasi di Transvender Dan spare part yang dijual juga tidak terlalu banyak Serta Nitrous atau Nose yang dijual pada mobil Super GT ini Itu hanya tersedia di x2 aja Biasanya kan ada x5 sampai x10 Cuma untuk Super GT itu cuma tersedia x2 aja Yang mana Kalau gak salah durasi dari Nitro x2 itu Itu cuma sebentar Jadi baru nyalain sebentar Terus kalian pake bentar Itu udah abis lagi Nose nya gitu ya Dan kalian harus turun Abis masuk lagi untuk mengaktifkan Nose nya lagi Oke sekarang untuk lokasinya Sekali lagi kalau kalian baca di GTA Vandom itu Lokasinya ada banyak banget Dan tempat pertamanya itu ada di sekolah mengemudi Di kotasan Vero Nah mobil ini akan spawn disini Atau di tempat parkir yang paling pojok Ketika kalian sudah menyelesaikan sekolah mengemudi Dan mendapatkan medali bronze ya Minimal jadi bronze itu medali paling rendah ya Paling bawah itu kayak 75% atau 70% Lulus itu kalian mendapat medali bronze ya Lalu tempat kedua itu Kadang spawn di pintu masuk Bawah tanah Dari Bandara Internasional San Vero Ini lewat sini nih Yang ada spawn helikopter 2 biji Ada Rindan sama ini Leviathan Nah itu letaknya ada di belakang Dari pos jaganya itu Itu kadang-kadang spawn disitu Tapi kadang dikunci kadang enggak Jadi hoki-hokian juga Nah selanjutnya kalian bisa menemukan Di beberapa tempat di daerah elite Yang ada di kota-kota besar ya Kadang di Rodeo Kadang di The Strip Atau di Kelton Heights ya Biasanya kalau di daerah-daerah elite Di kota besar itu ya Dan kadang juga akan spawn di kota Las Venturas Biasanya itu akan terparkir di pinggir jalan gitu ya Di daerah Fort Dragon dan sekitarnya situ Itu nama daerahnya The Strip ya Jadi ujung Fort Dragon Sampai ujungnya Caligula's Casino Sampai agak kesonohan lagi dikit itu Disebutnya daerahnya namanya The Strip Tapi di malam hari Kalau kalian mau nemuin Mobil-mobil keren di Las Venturas Kalau siang itu kadang enggak ada gitu sop ya Itu dia untuk Super GT Oke selanjutnya sports car yang bernama Phoenix atau mobil Phoenix Keren nih mobil juga nih Mobil Phoenix selanjutnya ini merupakan Mobil sports car yang memiliki bentuk Lebih kekar dan memang mobil ini merupakan Muscle car Atau American Muscle ya Jadi udah sports car Ditambah lagi muscle car juga Jadi kombinasi yang sangat cocok dan ya keren banget gitu ya Dan desain mobil ini juga merupakan Mobil coupe dua pintu Dan bisa dimasuki atau diisi dengan dua orang penumpang juga Serta pada bagian bonet atau kap mesin dari mobil ini Juga terdapat sesuatu yang menonjol keluar Nah sesuatu ini akan gue bahas di kendaraan Relief nanti ya Karena lebih relate ke sana gitu Kalau dibahas di sini Agak kurang aja gitu ya Serta mobil Phoenix itu juga memiliki kombinasi cat Atau stripping garis yang melintang pada bagian depan hingga bagian belakang mobil ini Kayak mobil bullet sama bensi yang di part 1 kemarin ya Nah mobil ini Juga memiliki drivetrain RWD atau rear wheel drive Dan pada roda belakang lah yang menjadi roda penggerak utama dari mobil ini Serta mobil Phoenix ini juga bisa dimodifikasi di Transvender Dan memiliki spare part yang cukup banyak Banyak artinya mobil ini juga untuk nge-customnya juga banyak ya Bisa ditampai spoiler, bisa velg, bisa ada engine hood gitu Sama di atap hood itu juga ada juga gitu ya Nah kemudian lokasi dari mobil ini Nah ini sangat disayangkan sekali Mobil ini merupakan jajaran mobil yang sangat langka juga Kalau kalian baca di GTA Vandom mobil ini juga ditulis Mobil ini adalah mostly rear car ya Jadi mobil sangat langka gitu ya Dan agak jarang juga ditemui di jalanan Dan kalau misalnya kalian baca di GTA Vandom Yaitu tidak ada tempat spawn pastinya Dan balik lagi sepengalaman gue main GTA San Andreas Gue pernah menemukan mobil ini di kota Los Santos Kadang-kadang ya Kadang gue nemu mobil ini tuh di daerah Atau di jalanan tol-jalan tol yang mengarah ke kota Las Venturas Jadi di jalan tol di Los Santos yang mengarah ke Las Venturas Ini mapnya yang ini nih Cuman yang gak tau kadang ketemu kadang enggak Karena memang mobil ini tuh langka banget Cuman ya keren banget Oke selanjutnya Sports car selanjutnya adalah mobil yang bernama ZR350 Atau ZR350 Yes mobil ZR350 juga termasuk ke dalam jajaran sports car Karena mobil ini tuh merupakan mobil sports car 2 pintu Dan dapat diisi oleh 2 orang penumpang juga Mobil ini juga terdapat beberapa versi Versi yang pertama adalah versi yang polos pada bagian belakangnya Dan versi yang satu lagi itu yang memiliki spoiler pada bagian belakangnya Nah dari 2 versi tersebut itu memiliki emboss tulisan ZR350 pada bagian tail light atau lampu belakang dari mobil ini Dan hal unik lainnya pada mobil ZR350 ini adalah pada bagian lampu depan Karena mobil ini tuh memiliki model lampu pop up Yang mana jika ingin dinyalakan lampu depannya itu Maka lampu depannya itu secara otomatis akan keluar Jadi ngepop up kebuka keluar gitu dan lampunya hidup Dan jika dimatikan lampunya itu akan pop up lagi Menutup otomatis turun sehingga keliatannya jadi clean gitu ya Nggak keliatan ada lampu Itu kan yang bawahnya tuh fog lamp tuh Kalau misalnya lampu utama itu yang keluar kebuka gitu ya Nah desain yang mobil ini Desain ZR350 ini memang sangat mirip dengan mobil dari dunia nyata ya Pokoknya nanti gue bahas di konten selanjutnya gitu ya Nah kemudian mobil ini juga memiliki drivetrain RWD juga atau rear wheel drive yang mana Berarti roda belakangnya adalah roda penggeraknya Dan memang mobil ini juga cukup fun to drive untuk dipakai drifting selain elegi gitu ya Dan biasanya mobil ini juga bisa kalian modifikasi di Transvender Dan yaitu spare partnya juga tidak terlalu banyak Jadi ya nggak apa-apa lah Nah untuk lokasinya Jika kalian baca di GTA Vandome itu ada cukup banyak sekali lokasinya Dan memang mobil ini bukanlah mobil rear car atau mobil langka Dan biasanya mobil ini tuh akan sering dikendari oleh NPC Di NPC di kota-kota besar atau di perkotaan besar yang penduduknya tuh padet ya Serta kalau kalian butuh banget Biasanya mobil ini tuh suka nongol di parkiran toko burger di daerah Marina Los Santos Itu loh tempat burger yang tempatnya Oji Lok dulu kerja Yang ada misi Oji Loknya tuh Nah disitu kadang ada di tempat parkirnya Biasanya ada mobil ZR350 yang suka parkir disitu Jadi kalian bisa cari disitu aja gitu ya Kalau kalian mepet-mepet banget Tapi kalau kalian lagi nyantai-nyantai keliling-keliling gira San Andreas Tiba-tiba ketemu kalian ambil kalian simpen itu ya itu nggak apa-apa juga gitu ya Oke sepertinya ini menjadi kendaraan terakhir di dalam part 2 ini Mobil selanjutnya ini mobil yang bernama Turismo ya Nggak kalah keren juga nih pokoknya ini keren banget nih Turismo ya Turismo merupakan sebuah mobil sports car 2 pintu lagi dan dapat DC 2 orang lagi dengan desain yang sangat rendah Jadi mobil ini tuh ceper banget yang mana itu akan sangat berguna untuk aerodinamikanya Serta pada bagian belakang mobil ini juga terdapat spoiler yang agak cukup besar gitu ya Dan keren gitu ya Dan hal yang unik dari mobil ini adalah pada bagian kenalpot Karena mobil ini tuh memiliki kenalpot yang berada di bagian tengah Dan akan sangat keren jika player itu mengaktifkan nitro pada mobil ini Serta mobil ini juga memiliki mesin tengah yang letaknya itu persis pada bagian belakang jok pengemudi Dan dapat dilihat dari kaca tengah mobil ini Nah kemudian mobil Turismo ini tuh memiliki drivetrain AWD atau all wheel drive Yang mana keempat ban dari mobil ini adalah roda penggerak utamanya Serta mobil ini juga kalian bisa modifikasi di Transvender dan menambahkan nitro serta velg Sebagai standarnya dan akan membuat mobil ini semakin kencang dan semakin ganteng lagi gitu ya Dijamin lah pokoknya Nah kemudian untuk lokasinya Lokasinya itu kalau kalian baca di GTA Vandome Semua lokasi yang ada di GTA Vandome itu Itu menunjukkan keberadaannya itu berada di kota Las Venturas ya Selain di ekspor-impor Terutama di daerah The Strip lagi nih Dan gue juga setuju akan hal itu Kenapa? Karena memang gue sendiri ketika main GTA San Andreas Pengalaman gue Gue tuh sering nemuin mobil Turismo ini Itu berada di daerah The Strip itu Sering kadang lagi diparkir Kadang juga ada yang lagi dipakai NPC Jadi ya memang daerah orang kaya gitu ya Jadi memang mobil Turismo tuh sering muncul juga disitu gitu ya Tapi kalau kalian mau nyari Gue saranin itu di hari malam hari gitu ya Antara jam 19.00 sampai pagi gitu ya Jadi antara jam 7 malam sampai jam 5 pagi lah gitu ya Di waktu GTA San Andreas maksudnya Nah itu dia untuk mobil Turismo Dan gue rasa videonya udah cukup juga tentang sports car di GTA San Andreas Karena di series ini gue hanya memasukkan 10 mobil aja Yang memang sesuai dengan selera gue dan cocok dengan kriteria gue Makanya gue masukin ke dalam video ini Mungkin kalau kalian baca di GTA V6 kan ada banyak tuh ya Jadi gue cuma pilih 10 doang Oke Jadi dari semua mobil dari part 1 kemarin Mana yang paling kalian suka Kalian bisa langsung komen aja di bawah Terima kasih telah menonton sampai disini Dan kurang lebihnya gue mohon maaf Dan sampai jumpa di video selanjutnya bersama gue Payjo Gaming See you sobat semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax